Banyak para pengorban mengkumpulkan hewan korbannya di dalam satu tempat Sehingga di situ banyak daging-daging sapi korban yang terkumpul Namun di satu sisi, daging-daging tersebut harus dikumpulkan ke tempat-tempat yang membutuhkan Nah, sahabat bagaimana cara mengsiasati tentang ini? Sahabat, kita akan mengikuti wawancara saya dengan Pak Cahyo dari Opusim Ayo kita ikuti videonya Kita mengetahkan profil dari perusahaan Opusim itu seperti apa, Pak? Ya, Assalamualaikum para pemerintah Sati Bagus TV Terima kasih bahwa saya, Bung Cahyo akan jadi berita bagaimana profil Ocli Food Indonesia PT Ocli Food Indonesia ini dibangun atas bimbingan daripada BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional Di mana kami menjadi pihak ketiga yang akan menjembatani para UMKM atau vendor lain Untuk mengemas produknya sehingga tidak hanya beredar di sekup yang sempit Namun, pengemasan Opi Food ini sudah dilengkapi dengan label BPOM dan ujin edar, Pak Sehingga produk kita sangat mungkin untuk distribusikan secara nasional maupun ekspor Kenapa? Karena produk-produk kita ini termasuk yang dipunyai Sati Bagus ini adalah Produk yang sudah diteliti oleh para peset, para dokter yang ahlinya di dalam BRIN itu sendiri Sehingga secara legal produknya terus kelayakan konsumsinya sudah diperhitungkan sangat matang Karena ini berkaitan dengan konsumsi manusia Jadi sahabat, di belakang saya ini adalah mesin-mesin yang dimiliki oleh Opi Food Nah, di mana mesin-mesin ini serta SOP maupun orang-orang yang selalu dalam pengawasan dari para ahli Dari badan riset inovasi nasional Tentunya akan menjaga kualitas baik di gamesnya atau sisi kesehatannya Nah, bagaimana hubungannya ini, Pak? Selama ini kan Sati Bagus bekerja sama dengan Opi Food Telah mengemas dalam bentuk gaging sapi, kambing, mohon domba, serta ada juga ke dalam AKK Bagi keluarga-keluarga yang sedang punya anak Nah, bisa berceritakan, Pak, bagaimana hubungan Opi Food ini dengan UMKM, Pak? Ya, terima kasih, Pak Jadi Opi Food digagas bermula memang walaupun sekarang sudah bekerja sama dengan sapi Bagus Opi Food digagas di awal adalah untuk menjadi jembatan atau pihak ketiga Yang membantu para UMKM untuk scale up atau naik kelas dengan proses kemasan Sebenarnya program kita tidak hanya pengalengan, kami punya kemasan poach, Pak Sehingga mungkin yang produknya lebih besar tidak bisa dirajan seperti ayam Mungkin juga bisa dikemas lebih besar Namun saat ini memang customer kita banyak dari pemain daging Di antaranya ya sapi Bagus ini Nah, bagaimana UMKM bisa naik kelas? Karena selama ini UMKM selalu mengandalkan kemasannya sendiri Isinya sendiri yang cukupnya pendek Dan tidak pernah meriset produknya, Pak Sementara di BIN ini kami dituduh menjadi pihak ketiga PT Opi Food ini termasuk didukung bagaimana mengemas ini menjadi lebih bagus dan benar-benar steril Secara umum bisa dipertanggungjawabkan Nah, jadi sahabat terutama bagi UMKM untuk UMKM yang ingin naik kelas Yaitu ingin mengemas dalam bentuk produk kaleng Nah, nanti bisa menghubungi Opi Food DWA nomor ini Nah, kenapa ini apabila sahabat-sahabat UMKM harus membuat sendiri mesin-mesin seperti ini Tentunya memerlukan industri yang besar, Pak Setelah itu juga kontrol atau kualitasnya Nah, di obyek ini sudah ada izin edar Kami juga sudah ada izin-izin kehalalannya di dalam proses produknya Nah, selama ini misalnya ada sahabat-sahabat UMKM, Pak Yang ingin ekspor produk-produk seperti ini, ya Misalnya dalam bentuk rendang Yang terutama kan misalnya pas musim haji, Pak Tentunya kan akan membutuhkan produk seperti ini yang sudah praktis, ya Bagaimana caranya ini? Ya, para pemirsa Sebelum kami menjawab dari Bapak Dari Sabu Bagus Kami akan ceritakan bahwa sebenarnya Kenapa produk-produk UMKM yang di seluruh Indonesia cukup banyak sekali Bahkan pindah kota aja Kalau kita bilang Soto sudah pindah jenis Soto Karena UMKM kita selalu putus asa dalam mengurus izin Bepom, Pak Kenapa itu nggak mudah? Karena membangun sebuah kemasan itu diperlukan layout dan pabrikasi Yang standarisasi ISO-nya harus sebutin aturan main Bepom Jadi tidak bisa setiap orang punya produk yang jaminannya enak Terus produksi di rumah, terus di Bepomkan Itu nggak mudah, Pak Karena akan dikontrol di dalam pabriknya itu sendiri Nah, untuk itu UMKM Indonesia Termasuk Soto Bagus yang sudah bermitra ini Mereka mengganteng kami untuk sebagai pengemas atau penjahit lah bahasanya Kenapa? Karena pabrik kami sudah teruji Dan sudah sesuai layout maupun prosesnya yang diarahkan oleh Bepom Jadi adanya muncul izin Bepom dan izin edar itu tidak hanya sebuah produknya yang enak Tapi kelayakan tempat produksi, Pak Kedua adalah kelayakan produk yang memang diisat sama tenaga-tenaga ahlinya Bukan karena produk ibu kita enak terus kita kemaskan Karena ini akan berisiko Untuk itu para pemirsa dan para subscriber Sapi Bagus Anda harus mengemas produk Anda Kalau Anda bingung, Anda hubungi Sapi Bagus atau Kopi Food Agar produk yang Anda jamin enak itu bisa menjadi kemasan kaleng ini Sehingga punya pasar potensial di nasional maupun ekspor Nah, untuk ekspor Pak dan pasar nasional Kopi Food ini akan membantu dalam proses pameran di beberapa mall yang saya gagas Kedua, dari BNI ekspora, Kopi Food diberikan space Dimana space tersebut adalah hanya produk-produk yang punya potensi ekspor Yang nanti akan didatangi oleh para buyer luar negeri Jadi sahabat-sahabat UMKM ini sangat menarik sekali Jadi Kopi Food bukan hanya membantu untuk proses pengemasannya Tetapi juga membantu pemasarannya Nah, bukan hanya untuk pasaran lokal Tetapi untuk ekspor Nah, sangat menarik sekali ya sahabat Nah, apabila sahabat ingin bekerja sama Silahkan membunuhi WA di bawah ini Nanti akan ditidaklanjuti Dan akan kita bekerja sama Untuk merealisasi apa yang sahabat-sahabat UMKM jalankan Nah, ini yang terakhir ini Pak Nah, di bawah Okibut ini kan di bawah pengawasan begitu Pak Dari badan riset inovasi nasional Yang dauninya adalah LIPING sebagai pengetahuan Indonesia Ini bagaimana hubungannya dengan BRIN Pak? Ya, jadi BRIN dalam hal ini kan lembaga negara Yang tugasnya adalah hanya bertugas untuk riset Tidak boleh memproduksi Sehingga pemerintah juga menyiapkan peralatannya Namun operaternya tidak boleh dioperatkan para pesisat sendiri Operaternya harus dari pihak ketiga Nah, kebetulan Okibut Indonesia ini adalah pihak ketiga yang ditunjuk beliau Dari pihak BRIN untuk membantu para UMKM Agar fasilitas negara yang disediakan ini tidak hanya Okibut yang bisa memanfaatkan Namun semua UMKM Indonesia bisa memanfaatkan fasilitas ini Tanpa harus keluar biaya ratusan juta atau miliar untuk membuat pabrik Pak Cukup punya produk menarik, enak, bawa ke Okibut yang sudah ditunjuk oleh BRIN Kami yang akan mengerjakannya Dan BRIN dalam hal ini melindungi dan mengawasi Nah bayangkan kalau nanti produknya diproduksi di rumah bapak siapa gitu Yang dapurnya tidak standar, tau-tau diindarkan ke Kalimantan tidak cocok umpama Tentu akan menjadi masalah umum Pak Nah Insya Allah dengan adanya pengawasan langsung dari badan riset dan inovasi nasional Para pemirsa Insya Allah menurut Anda yang selama ini Anda merasa paling hebat Buktikan itu menjadi produk kemasan kaleng Dengan mengganteng sapi bagus maupun Okibut Baik sahabat, demikian penjelasan dari Pak Cahyo Mengenai Okibut yang bekerja sama dengan sapi bagus Dan juga di bawah pengawasan dari Bajan Riset Inovasi Nasional Tetap semangat, salam sapi bagus Kalau mau ukurkan sapi, di sapi bagus Kalau mau mengalengkan rungkuran, di Okibut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati